Wakil Ketua Komisi A, Ingat Joshua, meminta pemerintah kota Jakarta Utara membongkar tawar telekomunikasi yang diduga tak mengantongi izin di area Masjid Al-Ihsan RT 03 RW 10, Kelurahan Pegangsaan 2, Kejamatan Kelapa Gading. Hal itu diungkapkan Ingat, usai menerima pengaduan warga Kelapa Gading di gedung DPRD DKI Jakarta selasa 9 Juli 2024. Warga mengaku khawatir tawar dengan tinggi 30 meter itu roboh dan memakan korban. Menurutnya, perlu ketegasan dari pihak pemerintah kota Jakarta Utara untuk merampungkan masalah yang dihadapi warganya. Saya pikir sudah tidak bersudah di permainan saja, saya kasih waktu satu minggu ya Pak, kalau tidak beres berarti Bapak akan kena kondisi-kondisi semua nih. Yang ketiba-kondisi masuk, Kelurahan, Pak Jamat, kan ada proses pembiaran, aturan yang sepedagakan. Di kesempatan yang sama, Sekretaris Kota Jakarta Utara, Abdul Halid, menyangkupi permintaan komisi A untuk menertibkan tawar tak berizin itu secepatnya. Ia juga mengaku, melalui suku dinas cipta karya tata ruang dan pertanahan, telah melayangkan teguran kepada pemilik tawar dan meminta untuk membongkarnya secara mandiri. Setelah kita pelajari nih Pak Bintinan, ternyata suku dinas cipta kata sudah ngasih surat peringatan satu sampai dengan tiga, sampai dengan surat perintah untuk penghentian kegiatan. Terakhir surat perintah Opar di 25 Mei 2024, nah setelah kita pelajari, makanya kita menyimpulkan pada rapat itu, di satu sisi Pak PTSD sudah merekomendasikan mengeluarkan zona menara outsell, artinya itu di zona yang tidak diperbolehkan untuk dibangun menara. Ini, Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.